Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita masuk tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Untuk Matematika, kita akan belajar KD 3.1, yaitu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah, dan KD 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, anak-anak, silahkan anak-anak nanti bisa melihat e-book kalian di halaman 26. Sekarang, kita akan belajar membaca dan menulis bilangan ribuan. Perhatikan cara membaca dan menulis lambang bilangan di bawah ini. 1.000 dibaca seribu, 2.000 dibaca dua ribu, 3.000 dibaca 3.300 5.070 dibaca 5.070 1.000 dibaca 10.000 Lambang bilangan 4.000 yaitu 4.000 Lambang bilangan 2.717 yaitu 2.717 Nah, nanti kalian bisa berlatih di halaman 27 dan halaman 28 Untuk di halaman 27, isilah titik-titik dengan bilangan yang benar 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 Yang berikutnya, coba kalian cari ya Yang bagian B juga sama Susunlah bilangan acak di bawah ini dari yang terkecil sampai terbesar Nah, kalian lihat di sini Angka yang paling kecil Carilah angka yang paling kecil Oh, angka depannya yang paling kecil adalah angka 1 Berarti dimulai dari 1.900 Berikutnya, angka terkecil berikutnya 3.600 4.800 5.300 Dan 6.100 Nanti, anak-anak yang bagian C Kalian tulis jawabannya saja 2.343 Dibaca Seperti contoh tadi Yaitu 2.343 Kerjakan nomor 1 sampai 10 Jawabannya saja Kalian bisa mengerjakannya Di buku nomor 3 Nah, sebelum mengerjakan Anak-anak simak dulu ya Video di bawah ini Anak-anak Bilangan adalah Kumpulan beberapa angka Dalam matematika Yang digunakan dalam pecahan Atau pengukuran Kalian lihat di sini ya Angka adalah Simbol atau penambang Yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan Nah, yang ditunjukkan Kanan-anak panah adalah Angka Kalian lihat 4, 5, 1, 3 Angka 3 Satuan Satu puluhan Lima ratusan Dan empat adalah Ribuan Kalau kita tulis dalam bentuk panjang Menjadi 4.000 Ditambah 500 Ditambah 10 Ditambah 3 Yaitu Nilainya 4.513 Tidak bisa saja bilangan di bawah Satu titik 0, 0, 0 Dibaca Kita tempatkan dulu Angka nolnya Satuan Puluhan Ratusan Dan ribuan Seribu Ditambah 0 Tambah 0 Tambah 0 Dibaca Seribu Bagaimana membaca bilangan di bawah ini Satu titik Satu titik Satu titik Kita lihat Kita tempatkan Nol satuan Lima puluhan Dua ratusan Dan satu ribuan Maka dibaca Seribu Dua ratus Bagaimana membaca bilangan di bawah ini Dua titik Tiga titik Nol Dibaca Nolnya satuan Puluhan Nol Ratusan Lima Ribuan Dua Dua ribu Lima Ratus Nah Coba kalian lihat Pemasangannya ya Bagaimana membaca bilangan di bawah ini Empat Titik Tujuh Lima Nol Satuan Nol Puluhan Lima Ratusan Tujuh Ribuan Empat Dibaca Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluhan Nah titik-titik dibaca Delapan Dibu Empat Ratus Tujuh Belas Tadiah Ribuannya Angka Lapan Ratusannya Empat Puluhan Satu Dan Satuan Tujuh Maka Angkanya Ditulis Lapan Empat Satu Tujuh Dibaca Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Nah berikutnya bagaimana membaca bilangan di bawah ini Enam ribuan Tujuh ratusan Nol puluhan Dan empat satuan Enam ribu Tujuh ratus Empat Enam Tujuh Nol empat Dibaca Enam ribu Tujuh ratus Empat Nah itu anak-anak ya Yang mungkin bisa mempermudah kalian dalam mengerjakan soal Selamat mengerjakan anak-anak Tuhan memberkati